Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Parallel Realm Nah disini gue bakal bahas untuk update-an event terbaru guys ya Nah untuk eventnya disini event comeback Jadi event comeback itu maksudnya event yang terdahulu keluar sekarang keluar lagi Ada Fallen Angel, ada Fight This Wah, 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 bener-bener luar biasa banget Dan ternyata langsung dua sekaligus ya untuk event yang sekarang coy Dan kalau nggak salah dari kemarin-kemarin setiap gue bahas untuk videonya Ada yang komen bang apakah event yang terdahulunya itu keluar bakalan keluar lagi Tetep bakalan keluar lagi guys ya tuh Kalian bisa lihat aja disini aja ada Fallen Angel ya Nah inget, event Fallen Angel ini kalau nggak salah seinget gue sehabis event circuit Oke Mungkin udah sekitaran satu bulanan ya Dan ini keluar lagi guys Wow, luar biasa Satan ini OP banget Kalau misalnya gue dapetin tiga hero yang sama Mungkin gue bakal coba langsung tarapin Soalnya gue udah ada satu hero satan dan sampai sekarang gue nggak pakai untuk jadiin tumbal Takutnya nanti ke depannya bakalan keluar lagi Ternyata keluar ya tuh Kalian bisa lihat aja Keleste aja gue udah dapetin tiga Dreamy baru ada satu Ini kalau misalnya Dreamy gue dapetin tiga hero Ya tambahannya Jadi ada empat hero sekaligus Ya gue bakal pakai Dreamy guys Lumayan coy Lumayan Bisa jadi karakter inti ya Ya kalau misalnya dapetin star 11 Itu kalau menurut gue udah lumayan banget lah ya Cuman untuk dapetin tumbal-tumbalnya itu agak susah ya Untuk yang di fraksi Finn Apalagi Kelestrial coy Nah disini juga ada hero trial Untuk hero trialnya ini adalah Dreamy Wah, 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 wah Keluar lagi ya Hero trial Dreamy Cuman Dreamy ini kalau nggak salah Maxman Nah Maxman gue nggak ada coy Blas sih Gue nggak punya sama sekali Tapi kita bakal coba lihat aja untuk tiga hari trialnya Kalau misalnya gue bisa dapetin yang bintang 17 Ya ini bakalan gue manfaatin banget Untuk farming Ketika ingin dapetin diamond Ataupun gold coin yang lain guys ya Tapi kita bakal coba lihat dulu Kita bakal coba confirmasi Dan Bintang 18 Are you sure baby? 18 coy Berarti ngikutin Thank you My god Ini Maxman coy Gue nggak ada sama sekali sumpah Maxman tuh nggak ada tuh Tuh Maxman nggak ada Tapi ini bener-bener ngikutin coy Biasanya Kalau misalnya yang keluar itu kayak fighter Nanti dia bakalan ngikutin Untuk yang startupnya fighter Kalau misalnya assassin Nanti juga bakalan ngikutin yang assassin juga Untuk yang support juga seperti itu guys ya Karena dari dulu-dulu itu Ya kayak gitu Cuman untuk yang sekarang Mengikuti startup yang paling tertinggi Padahal disini itu fighter coy Wah Dream ini OP guys Ini bakalan gue pake nanti Untuk farming Ataupun battle ya Gue dapetin yang lain juga Biar lebih mudah Dan lebih gampang ya What the hell Ini mantep sekali Kalau mau coba Dan dimulai dari sekarang ya Untuk hero trialnya Jadi gue bener-bener Bakalan langsung Full farming aja Oke Nah kita bakal coba lihat dulu Untuk yang fight this Ini dia Jadi ada story challenge-nya lagi Dan gue gak tau ini ya Gue gak bahas untuk yang Apa namanya guys Dia build-buildnya coy Yaudah Ini gue bakal bahas untuk build capture-nya Yang di capture 1 dulu aja Kalau menurut kalian Gimana guys Untuk pembahasan di setiap capture-nya Enaknya share di komunitas youtube Atau gue share lewat video aja Di setiap capture-nya Terutama untuk yang di capture 1 2 sampai capture 3 Silahkan komen di kolom komentar Atau gak nanti gue bakal coba Share lagi Di komunitas youtube juga guys ya Oke untuk kalian Dan sekarang untuk battle power-nya Nambah tuh 5,7M Gila coy Gede sekali Nambahnya 700 loh 700K ini loh Wah gila 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 Mantep sih guys Kalau menurut gue ya BP-nya langsung nambah Dan hampir masuk ke 6 Dan untuk peringkatnya Pasti gue masuknya Yang lebih besar lagi sih Oh 9 Wow 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 Ini keren banget coy 9 ya 9 Besar ya Tidak masuk ke peringkat 1 Karena di server gue ini Paling besar itu CP-nya berapa sih ya guys Bentar dulu CP-nya paling besar adalah 13 jutaan ya Oke kita bakal coba langsung aja Battle Tambah gue banyak Beser-besi Oke kita bakal coba lihat dulu Apakah ini bakalan berhasil Wah 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 Kayaknya bakalan sulit sih guys Tapi Ya kita bakal coba lihat dulu aja ya Ini Assassin Jadi gue bakal coba taruh disini aja Oke ini juga ada Assassin juga Eh ini Maxman ya Kayaknya gue Assassin Jadi gue ngechatnya si Wilpansi dulu Oke yang lain gak ada What the hell baby Oke Wah Gue bakalan jadi kombinasi aja ya Mungkin ya Untuk fighter Oke Ada ini Nice Good banget Dan Untuk yang kegelapan Gak ada coy Waduh Bingung juga ini gue ini Siapa lagi coy Oke ada Oracle Oke Pake support ya Buat tambah-tambah Kayaknya untuk di awal ini mudah sih Kalo mood gue Tiger Boy buat backup Yang disitu Untuk fighternya Tadi gue udah pake ini Yaudah pake joy ya Nah kita bakal coba Liat dulu Apakah ini bakalan berhasil Atau tidak Ya I don't know juga Ininya Kita harus liat dulu Aja berhasil Let's go Gue bakal coba langsung skip aja Biar gak kelamaan Dan Yap Menang guys ya Untuk yang di stack 1 Easy banget Easy banget Kita bakal coba lanjut Di stack yang kedua Oke lawannya berat-berat ini Oke Depix you Dan Disini ada Mage Mage nya gue taro disini aja Oke ini buat nahan Kalo buat nahan Gue taro disini aja Terus ada Tiger Boy Oke fraksi match Voidnya gak ada Human Untuk human Ada assassin Nice Kita pake yang ini aja guys Si Neyin Oke Ini udah komplit Oh udah komplit ya Sisanya gue pake apa guys Lebih enak ya Pake archer deh Oke pake archer ya Nah kita bakal coba liat aja Apakah ini bakalan berhasil Atau tidak Jadi gue bakal coba Seperti ini Nice good banget Kita bakal coba Kombinasikan Apakah ini bakalan berhasil Atau tidak Ini buildnya Gue bikin sendiri ya Tapi ini bakal menang sih Gak banget coy Menang coy Menang nih Menang Skip ya Eh kalah ternyata Kalah coy Oke oke Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi ya Oke Mungkin tanknya Gue bener-bener harus Taruh disini Yang magik Gue taruh disini aja Oh ada si supportnya Yang bisa naikin damage Yaudah Kalau kayak gini Berarti gue ngincarnya itu Si ininya dulu ya Neyin Mana Neyin 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 Oke gue bakal coba pake Neyin aja Nah gue taruh disini Buat ngincarnya si ini Si ini guysnya siapa namanya Si oracle Biar mati tuh oracle-nya coy Biar oracle-nya mati Bentar dulu Yang kurang siapa lagi Wow Gue ganti aja Ini aja coy Gue ganti ya Gue ganti Biar bisa mantap ini Bisa kena stun lah Oke Facternya gue pakein lagi Oke seperti ini Kita bakal coba liat aja Apakah berhasil Atau tidak Aidoro juga Please Nawa Kasih stun Oke Nawa kasih stun ya Nawa ya Kasih stun ya Please Oh iya gue gak ada support ya Aduh Gue gak ada support coy Nawa please Kasih stun Ulti ulti Nah sip sip Mampus Mampus Sik Menang coy Menang 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 Kalau ada Nawa Gue bisa menang Soalnya ada stun lah Buat Nge backup dulu guys ya Oke Bang dojunya keren banget Ini si Kagura coy Oke Mati Menang 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 Jadi yang diganti itu Sinaway ya Oke menang Nice Good banget Kita skip lagi Itu untuk duelnya Dan untuk stack yang terakhir Yaitu stack yang ketiga Capture 1 Nah disini Au 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 Luar biasa Ada si Siapa namanya Satan coy Ini gue harus ngebantai Satannya dulu ini Oke Disini ada Si siapa Rainer Nah ada Platelet Kalau platelet Oke udah pasti Gue pake Taruh disini Kegelapan udah gue pake ya Untuk yang Fighter Gue taruh disini Buat Ngejaga si Demon King Oke Gue pake ini juga Ini sudah Kombinasi Satunya lagi Gue pake yang ini Eh Eh dah Kok gak jadi kombinasi Bentar dulu Oh kurang cahaya kok Oh Yes Nah Gitu dong Kita bakal coba liat aja Apakah ini bener-bener Bakal berhasil Let's go Please Menang lah Minimal si Siapa namanya Satannya tewas dulu coy Satan itu harus tewas ya Ultinya Satan itu Sakit sekali Gue gak bohong Akan Oke Dia udah ngulti At Tuh Mampus Oke Pusing Tinggal satu Gak apa-apa Ini menang sih Minimal satannya mati dulu guys Hit aja tadi ultinya coy Langsung tewas Bahaya lah Ibaratnya ya Kalau misalnya Dia masih hidup coy Oke Dia cuma ngehealing-heal doang Menang lah Menang lah Tuh Menang kan Gue bilang apa Menang ya Jadi yang kalian incer itu Satannya dulu Kalau misalnya kalian gak bisa Ngincer satan Ya Bakalan kalah ya Jadi Gue pake platelets Itu biar Damagenya itu langsung Double ya Double damage Jadi satannya kena Si nekomatnya juga kena coy Oke Kita bakal coba skip aja Dan Akhirnya Berhasil Semua Untuk mengenai Builnya Mudah banget ya Ini tuh main banget Gue bahas secara langsung Tanpa gue harus liat dulu Ataupun gue Screenshotin dulu Biasanya kalau misalnya Gue pengen bahas Gue battlein dulu Nanti kalau misalnya cocok Gue bakal screenshotin Dan gue bakal share ke kalian Tapi lewatnya langsung Pembahasan seperti ini ya Oke Menurut kalian gimana guys Jangan lupa komen di kolom komentar Kalau menurut gue sih Ini worth it banget Tapi kalian juga harus pilih-pilih Antara dreamnya Atau gak satan Kalau misalnya kalian udah punya Satan 2 karakter Gue saranin kalian Gacha di satan aja Karena untuk damage-nya Ini gede sekali Apalagi dia Mage tipe DPS ya Oke Dan disini juga ada I'll make Apa nih I'll make wish Nah untuk I'll make wish ini Kalau gak salah Udah pernah gue bahas Ini agak pay to win banget Jadi kalian gak perlu Gacha juga gak apa-apa Kalau misalnya kalian pengen Gacha di Fallen Angel Itu gak apa-apa ya Tapi untuk belinya itu Harganya sekitaran Rp2.000 Oke Kalian tinggal coba beli aja Dan ini gak ada Story challenge-nya Yang ada itu Cuman ada di fight this ya Oke Kalau misalnya gue ada serah kata Ataupun yang lain Mohon ma banget Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa kasih like Comment yang belum subscribe Belum pas subscribe Untuk video gameplay yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye Bye-bye Terima kasih